Assalamualaikum para sahabat ternak dan petani sapi singkong semuanya kali ini kegiatan saya mau mencari pakan rumput rumput-rumput hijau di tempat kami sangat banyak rumput-rumput oke kita mau menuju rumput yang banyak sekarang kita melewati perkebunan tebu di tempat kami rumput sangat menimpah jadi sangat sayang sekali apabila sapi di tempatku itu kok dipakani damen dan sebagainya ya sama aja itu bagus itu mempenghemat tenaga tapi sayang sekali karena apa? karena di tempat kami itu sangat melimpah rumput-rumput hijau maka dari itu kali ini saya mau mereview mencari pakan hijau buat sapi-sabi ini kita biar sapi kita sehat kawanku oke kita lanjut oke para sahabat kita sudah menyampe lokasi pengkaritan disini sangat banyak kali rumput-rumput hijau inilah nanti rumput-rumput yang akan kita bawa pulang kalau di nama tempat kami rumput-rumput ini namanya rumput gelagahan ini sangat sehat kawan sangat hijau lihat kawan ini yang di tebuan banyak kali kawan oke capcus kita mulai mengarit buat pertenak para pertenak semuanya semangat setelah bergelut 30 menit sudah mendapatkan segini guys sebenarnya belum guys karena cuaca mendung hujan kita sudahi saja nanti kita tengok sapi-sapinya dia suka enggak kalau pakan rumput itu bagus pasti sapi-sapinya bagus gemuk oke kita lanjut nanti setelah nyampe di rumah kita review sapi-sapinya suka atau enggak oke salam ngarit saudara-saudara ini lanjutan video yang kemarin karena rumput yang saya ngarit tidak ke video karena akan hujan dan rumputnya sudah habis dimakan sapi jadi kali ini saya mau mereview pakan sogolan dan daun singkong itu sangat bagus buat sapi sapi biar sehat sapi-sapi pemulihan dari penyakit MPK itu lebih baik dikasih pakan-pakan rumput hijau karena dalam masa pemulihan sapi itu masih suka-sukanya makan karena dia hati sakit jadi makanya lahap lebih baik lebih bagus kita cari pakan-pakan hijau untuk masa-masa pemulihan dikarenakan sapi itu sehat karena pakannya kalau pakannya itu sehat sapi juga dipastikan sehat itu harus diperhatikan satu harus diperhatikan pakannya dua kandangnya dan minumnya kalau tiga itu sudah di laksanakan insya Allah sapi-sapi kita akan sehat tidak penyakitan karena di bulan kemarin semua sapi di desa aku banyaknya kena MPK terutama di tembaku juga ini kena juga makanya ini dalam waktu pemulihan kita perhatikan pakannya Ya, ya.